Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Mimin Yang mana setiap harinya saya akan terus memberikan seputar ulasan pendidikian Untuk alur cerita sinetron aku mencintaimu karena Allah Adegan kali ini adalah adegan yang sangat begitu mengejutkan Ternyata ini akan menjadi salah satu syuting terakhir Tante Hanom Yang berada di sinetron Amka Yang ternyata dimana Tante Hanom disini mengalami serangan jantung Sehingga pada saat itu Tante Hanom pun benar-benar akan segera dimakamkan di PTBU terdekat Karena pada akhirnya disini Iqbal dengan sangat begitu hormat Dimana ia pun akan mengantarkan jenazah terakhir Tante Hanom Karena bagaimanapun juga disini peran Tante Hanom yang sangat sungguh mengganggu Kehormatisan Iqbal dan juga Dias Kemungkinan besar disini setradara lebih berpihak Kalau saat ini ia akan berantusias ingin mencoba mempunyai gambaran terbaru Dan karakter terbaru di alur cerita mendatang Karena disini sepertinya Tante Hanom akan segera berakhir di sinetron Amka Dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu syuting terakhirnya di sinetron ini Setelah dimana diceritakan bahwasannya Tante Hanom disini mengalami sebuah penyakit yang sangat begitu mematikan Dan ternyata selama ini Tante Hanom mengidap penyakit kanker otak Dan alhasil dimana Tante Hanom sendiri disini benar-benar amat begitu merasa kasihan terhadap Iqbal Karena bagaimanapun juga tingkah laku dari seorang Tante Hanom ini Hanya ingin memperhatikan terhadap anaknya Tidak ingin melihat anaknya menderita dandron dalam kesedihan dengan wanita yang memang saat ini Benar-benar akan menjadi pilihan kehidupan yang akan terjadi pada episode selanjutnya Namun di sisi lain ada informasi yang saya dapat bahwasannya Irwandi nyusul tiara Hanom, Raja, Arsi makin berduka Irwandi meninggal dunia Di episode aku mencintaimu karena Allah yang akan tayang kali ini Irwandi dan Hanom sangat berduka setelah kepergian tiara cucu kesayangannya itu Irwandi bahkan belum bisa terima atas kepergian cucunya tersebut Karena ia sangat sayang pada tiara cucunya itu Irwandi setelah pulang dari makamnya tiara Irwandi merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja Sampai akhirnya Irwandi memutuskan untuk cek ke dokter tentang kondisi jantungnya tersebut Dokter mengatakan secara langsung pada Irwandi bahwa Kondisi jantungnya Irwandi hanya berfungsi 30% lagi saat ini Dan dokter juga jujur pada Pak Irwandi bahwa dalam waktu tidak lama lagi Jantung Pak Irwandi ini akan bisa berhenti secara mendadak atau tiba-tiba